Intro Baik Sobat Sanitarian sekalian Berikut ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Apa yang terjadi di dalam penilaian PESKP Sobat Sanitarian Yang diterima oleh tim verifikasi nantinya Jadi untuk itu Sobat Sanitarian bisa melihat terlebih dahulu Apa yang sudah Sobat Sanitarian masukkan dalam SKP-SKP itu Yaitu posisinya ada di P2KB P2KB disini bisa dilihat susunannya Ada rekapitulasi nilai SKP Borangan penilaian diri Hasil atau P2KB Kemudian dokumen dari P2KB Jadi kita lihat satu-satu disini adalah Yang pertama rekapitulasi SKP Nah disini rekan kita Sesuai dengan masa STRnya Yaitu periode Juli 2015 sampai 2030 Sampai periode Juli 2020 Berarti sudah 5 tahun Rekapitulasi usulannya adalah seperti ini Nah jadi Yang bersangkutan pembelajaran Mengusulkan 8 SKP Profesional 8 30 SKP Pengabdian masyarakat 80 SKP Publikasi ilmu 3 SKP Penambangan ilmu 3 SKP Memang agak lebih-lebih sedikit ya Sesuai dengan petunjuknya Tapi tidak apa Karena memang mungkin tidak bisa terlalu tepat Ya seperti misalnya pembelajaran Harus 7,5 SKP Tentunya tidak mungkin ya Karena ada juga yang Apa sertifikat-sertifikat itu Ada yang 2 Ada yang 1 Nah ini Dalam hal ini Akhirnya mengusulkan seperti ini Ya Setelah ditotal ya Sesuai dengan Borangan ya Bahwa kita membutuhkan 50 SKP Yang bersangkutan Sesuai persaratan itu Dengan lebih sedikit ya Lebih sedikit Nah ini dia Ya jadi Rekapitulasi Periode Juli 2015 Sampai 2020 Ya Kemudian rekapitulasi nilai per tahun Ya Ini Sudah diusulkan seperti ini Ya jadi memang Terlihat disini memang Di akhir-akhir Periode Masa SPR Yaitu di Juli 2019 2020 Itu yang justru Yang banyak Ya Memang Setelah ditanya-tanya Memang di periode-periode awal 2016 Ya Yang bersangkutan Dalam hal ini Memang belum Bekerja Jadi mungkin isinya hanya Semacam Apa Pelatihan ya Yang bisa dia lakukan Jadi di periode awal dia kecil Kemudian periode berikutnya Sudah bekerja Sehingga Sudah bisa mengumpulkan SKP-SKP Ya Kemudian Kita masuk ke Borangan penilaian diri Ya Ini sesuai periode-nya Ya Periode-nya Ini borangannya Ya Bisa dilihat Yang bersangkutan Dapat Tiga SKP Ya Mengisi SKP Tanggal 7 Juni 2015 Ini Selebihnya Belum ada kegiatan Ya Nah ini terus Ya kita Sobat Sanitarian Periksa Apa yang sudah Sobat Sanitarian Isikan Ya Nah Ya jadi Ini sebenarnya Rincian Daripada Rekapitulasi Yang di awal tadi Dan ini Bisa kita cek Pertahunnya Sehingga Dengan Kita sudah menconteng Ya Di pengajuan Seperti ini Ya Berarti Ini Siap untuk Dikirim ke Verifikasi Verifikator Ya Jadi kalau Sobat Sanitarian Yang ingin mengajukan Tentunya ini Di Conteng Perperiodenya Selama 5 tahun Tersebut Diconteng Kemudian Disimpan Ya Berik simpan Berarti Ini sudah Tersimpan Dan Akan Sampai Ke Verifikator Ya Verifikator Yang akan Memeriksa Usulan Usulan Dari Sobat Sanitarian Tersebut Apakah Sesuai Ya Sehingga Kalau sesuai Tentunya Akan Di ACC Ya Ini Borangan Rekapitulasi Rekapitulasi Tadi Borangan Pertahunnya Seperti ini Ya Nah Borangan Pertahunan Seperti ini Bisa Diklik Kita untuk Memastikannya Kemudian Sudah Nah Kita Kemudian Borangan Pertahun Sudah Kita Lihat Nanti Hasil Verifikasi Yang Dilakukan Oleh Verifikator Jika Sudah Memenuhi Dia Akan Seperti Ini Ya Nah Hasil Evaluasi Borangan Penilaian Diri Dari Komisi P2KB Bahwa Yang Bersangkutan Dinyatakan Layak Ya Dinyatakan Telah Memenuhi Nilai SKP Sehingga Layak Mendapatkan Rekomendasi Ya Rekomendasi Dari Ketua Umum PPH Kli Biasanya Ya Dengan Dikatakan Layak Ini Selanjutnya Ada Tagihan Ya Tagihan Untuk Penerbitan Rekomendasi P2KB Ini Sebesar Rp150.000 Yang Akan Terkirim Ke Email Keanggotaan Sobat Sanitarian Ya Setelah Itu Terkirim Dibayar Oleh Sobat Sanitarian Baru Sobat Sanitarian Akan Mendapatkan Surat Rekomendasi Yang Bisa Segera Di Download Ya Seperti Ini Ya Jadi Bisa Di Download Jika Dibutuhkan Ya Nah Ini Seperti Ini Ya Ini Surat Rekomendasi Dari Ketua Umum PPH Kli Dan Yang Penting Sobat Sanitarian Ketahui Juga Bahwa Rekomendasi PPH Kli Ini Sudah Connect Di MTKI Jadi Sebenarnya Tidak Perlu Di Download Lagi Jadi Nanti Kalau Ini Mengusulkan Perpanjangan STR Tentunya Nanti Bisa Diklik Saja Ya Rekomendasi Dari Hakli Yang Ada Pada Saat Sobat Sanitarian Mengusulkan Perpanjangan STR Di MTKI Ya Sehingga Verifikator PUSAP Sudah Mengetahui Ya Dengan Mengklik Link Daripada PPH Kli Ya Mungkin Itu Sedikit Pengetahuan Bagi Sobat Sanitarian Bagaimana Proses Penilaian SKP Dari Sobat Sanitarian Sampai Keluarnya Surat Rekomendasi Dari PPH Kli Ya Saya Akhiri Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Supaya Mendapat Info Terbaru Lainnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima